Terkuak fakta baru Abi Sudirman predator anak di Panti Asuhan di Tangerang. Abi Sudirman pria yang kerap berpenampilan bakustas tersebut ternyata pelaku pelecehan seksual yang korbannya puluhan anak laki-laki di bawah umur. Kini, fakta baru terungkap di mana Sudirman mencabuli anak laki-laki bahkan membuat kasta di Panti Asuhan. Di mana semakin tampan sang anak, maka Sudirman akan memberikan fasilitas mewah. Fakta tersebut diungkapkan oleh sahabat lama Sudirman, Dindesvi saat menjadi narasumber di catatan Demokrasi, TV One. Dindesvi mengatakan pencabulan yang dilakukan Sudirman merupakan kejatahan yang sudah terstruktur. Pasalnya Sudirman dalam memilih anak yang akan diasuh memiliki kriteria tersendiri, yakni harus berwajah tampan. Dindesvi berani bersaksi anak-anak yang diasuh Sudirman, semuanya memiliki wajah yang tampan. Diketahui anak yang menjadi korban pencabulan Sudirman, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Sudirman disebut polisi memiliki kelainan seksual, yakni penyuka sesama jenis. Fakta mengejutkan lain kembali terungkap. Menurut Dindesvi, di Panti Asuhannya Sudirman membentuk semacam kasta. Kasta tersebut dibuat berdasarkan ketampanan dari anak-anak yang diasuh Sudirman. Semakin tampan anak tersebut, maka akan semakin mewah fasilitas yang diberikan Sudirman kepada mereka. Sebelum kasus pencabulan terungkap, Dindesvi tidak menaruh curiga sama sekali kepada Sudirman. Ia mengaku hanya mengira kalau Sudirman menyukai kebersihan dan kerapihan semata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!